Berita penting terbaru khusus untuk kalian pemilik kendaraan bermotor baik itu sepeda motor maupun mobil. Dimana di bulan Agustus 2023 sampai Desember 2023 ada 9 provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara serentak. Yang bukan hanya penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pokok pajak. Ada juga yang membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB dan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu melintas jalan atau SWDKLLJ. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai jangan di skip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Akan-akan sosial semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyharam Media Group channel yang akan selalu update masalah bantuan-bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira. Karena Alhamdulillah ada 9 provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara serentak di bulan Agustus 2023. Apakah termasuk provinsi kalian? Silahkan ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya. Baik sahabat sosial semuanya sebelum kita ke informasi inti kita kali ini. Bagi sahabat yang selalu stay di channel ini tentu sudah mengetahui informasi berikut ini. Yang diantaranya adalah berita penting terbaru untuk semua pemilik BPKB, STNK, SIM di seluruh Indonesia. Bersiap-siaplah mulai dari sekarang. Seperti apa informasi lengkapnya? Link videonya ada di deskripsi video ini. Selanjutnya ada 2 informasi penting untuk semua pengguna gas LPG 3 kg se-Indonesia. Semua wajib tahu supaya tidak menyesal nantinya. Dan spesial hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ada 12 bantuan yang cair lagi sebelum tanggal 17 Agustus 2023. Yang video-videonya sudah kami share di channel kesayangan kita ini. Dan baik teman-teman soal semuanya, kembali kita ke informasi inti kita pada kali ini. Tentang 9 provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Di bulan Agustus 2023. Dan ada beberapa daerah yang sampai dengan bulan Desember 2023. Dan langsung saja yang pertama dalam rangka merayakan ulang tahun kota Jakarta yang ke-496. Mulai tanggal 22 Juni sampai dengan 29 Desember 2023. Kota Jakarta kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang diantaranya adalah melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua adalah provinsi Lampung. Jadi provinsi Lampung mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Mulai tanggal 3 April sampai dengan 30 September 2023. Selain mengadakan diskon pajak kendaraan bermotor. Bebas bea balik nama atau BBN2. Setelah bebas denda pajak. Serta diskon pokok tunggakan pajak. Yang besarannya antara 50 sampai dengan 70 persen. Kemudian provinsi yang ketiga adalah provinsi Jawa Timur. Jadi Pemprov Jawa Timur kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober 2023. Jadi bagi teman-teman yang ada di daerah provinsi Jawa Timur. Jangan siasakan untuk program pemutihan kendaraan bermotor. Dan untuk program pemberian insentif dari Promprov Jawa Timur. Meliputi bebas BBNKB 2 dan seterusnya. Kemudian bebas sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Dan yang ketiga adalah bebas PKB progresif. Kemudian yang keempat adalah provinsi Jawa Tengah. Jadi provinsi Jawa Tengah kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang sudah dimulai dari tanggal 26 April kemarin. Dan berakhir tanggal 21 Juni 2023. Khusus untuk program bebas sanksi administrasi. Sedangkan untuk program bebas BBNKB 2 dan bebas pajak progresif. Berakhir tanggal 22 Desember 2023. Kemudian yang kelima adalah Pemprov Sumatra Selatan. Jadi Pemprov Sumatra Selatan kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang sudah dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Dimana untuk program-program yang ditawarkan meliputi PKB dan BBNKB 2, bebas denda dan bunga pajak. Kemudian tunggakan PKB selama 2 tahun ke atas hanya membayar 1 tahun pokok tunggakan PKB. Ditambah 1 tahun pokok PKB tahun berjalan. Kemudian yang ketiga pengurangan BBNKB 2 sebesar 50 persen. Termasuk mutasi masuk dari dalam maupun luar Provinsi Sumatra Selatan. Selanjutnya penghapusan pajak kendaraan bermotor di atas air 5GT sampai dengan 7GT. Selanjutnya pemberian insentif kendaraan listrik berbasis baterai berupa pembebasan PKB dan BBNKB sebesar 0 persen. Kemudian yang ketujuh adalah Provinsi Bengkulu. Jadi Provinsi Bengkulu juga kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang sudah dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Agustus 2023. Dan program-program yang ditawarkan oleh Pemprov Bengkulu antara lain. Yang pertama adalah pembebasan pokok tunggakan PKB. Kemudian yang kedua pembebasan denda PKB. Dan yang ketiga pembebasan BPNKB kedua dan seterusnya. Selanjutnya yang kedelapan adalah Provinsi Sumatra Utara. Jadi Pemprov Sumatra Utara juga kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sumatra Utara. Jadi sesuai dengan SK Gubernur Sumatra Utara. Pemutihan di Sumatra Utara memberikan keringanan berupa bebas tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya. Kemudian bebas denda PKB. Selanjutnya bebas pokok BBNKB kedua. Selanjutnya bebas denda BBNKB kedua. Dan selanjutnya untuk bebas pajak progresif. Dan yang terakhir bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun yang lewat. Dan yang kesembilan adalah Provinsi Jawa Barat. Jadi Provinsi Jawa Barat kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang berlaku mulai tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Dimana program ini di Jawa Barat meliputi yang pertama adalah pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Atau BBNKB 2 dan diskon pajak kendaraan bermotor. Namun hanya bagi kendaraan yang menunggak pajak di atas 7 tahun. Cukup membayar 3 tahun saja. Baik sahabat-sahabat semuanya itulah tadi 9 provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Secara serentak di bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2023. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata salam sehat, salam semangat dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.